Intro Intro Woh Woh Eh, kalau lu sama Gigi berapa tahun bedanya? Gue beda setahun, gue lebih tua, tapi ini Tanggal lahirnya sama. Iya, kok bisa gitu ya? Iya dong. Itu namanya jodoh. Kalau kamu sama istri kamu beda berapa tahun? 9 tahun. Lebih tua? Ya iyalah! Lalu yang ini, bintang tamu kita Ini yang lakinya lebih muda 17 tahun. Beneran? Iya. Siapa sih? Berarti pas Yang ceweknya ini udah akhir balik Yang lakinya baru lahir. Ini dia, Mami Bel dan Cuna. Ajun! 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 Wow! 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 Halo Mami Bel Kayak penerawang gitu ya? Iya. Bini lu liat. Wow Mami Bel keren banget. Wow! 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 Cantik banget. Mam, turun berapa kilo nih mam? Mam, dosanya apa? Turun ke barang. Jangan ngomongin dosa dia mam, sama-sama banyak dosa kita mam. Total in total sekarang 20 sih. Dalam berapa bulan mam? Ya cukup lama, tapi prosesnya itu 4 bulanan. 4 bulan turun 20 kilo? Wow! Wow! Berarti dalam kata lain 4 bulan terakhir kayaknya dia stress banget. Kayaknya dia stress banget. Ya? Eh berarti, berarti Mami ini turun berat badannya emang diet atau ngebatin sama Ajun sih? Gua bingung loh. Jangan mulai, jangan mulai. Oke, nanti kita bahas tentang berapa adanya, tapi tentang batinnya dulu kita bahas. Batinnya mereka bahagia banget karena udah anniversary lagi 3 tahun. Mam, anniversary ini 3 tahun nih mam? Beneran udah 3 tahun? Sekarang 3 setengah. 3 setengah tahun? 3 setengah. Sampai berapa kira-kira? Oh sampe berapa? Samanya dong. Tuan sana tetap 1 tahun banget. 3 tahun 11 bulan nanti ya. 3 tahun sampe kapan kan? Ya jalan-jalan gitu. 3 tahun 11 bulan kita... Ih, jamnya lumayan. Ih menter jamnya, bagus banget. Ini jamnya. Jam berapa sih? Kalau ini setengah kecil itu jam berapa sih mam? Oh! Ini dodoran ya Nenek ya. Keren banget. Bang Hotman kalah ya jamnya. Tapi ini berarti baru 3 tahun? 3 tahun yang melelahkan atau 3 tahun yang menyenangkan? Dua-duanya sih. Ada lelahnya dan anniversarynya? Oh iyalah pasti lah. Nah lelahnya itu ya dalam artian karena kita kan beda ya. Beda-beda pengalaman. Beda jam terbang. Beda usia itu pengaruh banget sih sering berantem gak sih beda 17 tahun? Gua akuin, gua akuin iya. 17 tahun? Jauh-jauh dong sini dong. Cemburu banget sih. Oh iya. Kan kita kuning sama kuning tau. Oh iya, kita hijau sama hijau. Iya, dia kuning luar. Dia kuning luar, aku kuning dalam. Iya. Si Ajun bisa cemburu sama gua karena si Ajun yang pikir gua suka sama ibu-ibu. Emang udah? Emang udah enggak? Emang udah enggak? Ya gimana sih lu enggak? Tapi kalau dalam hubungan ini apakah Mami yang kebawa muda atau justru Ajun yang kebawa... Tua, dewasa. Kalau aku gini, karena anak-anak gue tuh laki. Dan usianya juga hampir kurang lebih sama Mami Ajun. Ada yang lebih tua dari Ajun. Jadi gua emang udah begini dari dulu. Ada yang lebih tua dari dulu. Eh sebentar. Ada yang lebih tua dari dulu. Ada yang lebih tua dari Ajun. Ada. Beda berapa tahun sama lu? Tahun sih. Nah, jadi lu mau bilang anaknya apa dong? Bro. Sebelumnya lu udah kenal sama anaknya juga? Udah kan minta izinnya Restu nya sama anaknya waktu mu. Hah? Gimana ngomongnya sama waktu pas lu minta Restu? Hah? Gimana? 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 Lu, lu kenapa jadi lu gitu? Ya kan ini juga kan? Gimana? 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 Lu udah deg-degan gak waktu ngomong sama anaknya Mami Fel? Bro, gimana ya bro ya? Kayaknya gue sama nyokap lu mau married deh bro. Oh iya? Beneran lu ngomong gitu? Iya. Terus langsung disetujuin? Terserah nyokap aja katanya gitu. Lucu banget. Enggak, jadi mungkin waktu itu si Jefferson bilang. Lu tau kan paketnya kayak apa gitu kan? Lu tau kan paketnya kayak apa? Jadi yang jelas karena laki semua dan gede-gede semua daripada Ajun. Empat kan ya? Empat. Empat. Jadi yang ibaratnya ya lu ngaco dikit sih lu dikibas. Iya bener, iya bener. Tapi gimana lu hubungan mereka kan seangkatan sama lu tapi lu mau posisikan sebagai ayah atau gimana? Sebagai temen lah tapi tetep tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Lucu juga ya? Iya dia mencoba untuk itu. Contohnya, contohnya Mam. Contohnya kalau misalnya anak-anaknya ada masalah sering gak curhat anak-anak Mami ada curhat majun gak? Yang paling kecil. Yang paling kecil ya. Yang deketnya sama yang kecil ya. Yang paling kecil ya. Yang 15 tahun kan? Yes. Yang sekarang mau mau 15. Itu betul. Yang paling kecil very very close to him gitu. Jadi kalau misalnya gue berantem malah sama dia. Dia cuma gini. You fix him. Hah? Gini gitu. Kecil gitu? Iya. Ca mama tuh gini gini gini. No you're the wife. You're the wife. You listen to your husband. Wow. Wow. Enek gak lo? Wow. Bagus. 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 Oh itu bener. Masalahnya. Gak mau ngalah. Gak mau ngalah. Gak mau ngalah. Dia ngomongin sama bocah gitu. Kok lu pernah kebelain dia sih? Ya iyalah Mam. Dia ngomongin sama bocah gitu terus nurut. Enggak. Gak mau mau. Gak mau. Sama Ajun aja gue gak nurut. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Gak mau mau. Kalau lu bisa apa pun kan. Memimpelkan 17 tahun lebih dewasa dan segala... Kalau lu sama Yuni Sara tuh lu 15 tahun. Hehehehehe. Gak mau. Black back dikit. Aka Mbak Yuni? Oh. Oh Mbak Yuni.. Itu 15 tahun gak? Mbak Yuni sara. Dulu dulu. Gada lumang nggalah. Tapi gimana? Unit kok gak ikut diikut. Unit aku juga. Yang bikin lu takluk sama hatinya Mami itu apa? Dulu? Dulu? Ya emang dia nyablak gini, kayak ABG juga lewat lah sama dia. Karakternya tuh kayak gitu, emang gaul, funky gitu. Oh dulu lu bilang sekuka, sekarang lu bilang gak kuat. Sekarang gue gak kuat, dia tiap hari keluar. Keluar tiap hari gue gak kuat, gue di rumah udah jompo. Jompo justru suaminya sekarang. Tapi yang lebih cemburuan siapa? Mami cemburuan gak kalau ada cewe muda ataupun malah yang maaf nih. Kan ada juga yang suka sama berondong, temen-temen Mami. Cemburuan gak Mami? Kalau misalnya yang seumuran gue suka sama dia, gue bilang alhamdulillah. Mami jangan ngomong gitu lah, ya enggak. Maksudnya gue bilang, ya lu gak tau aja parahnya kayak gimana. Jadi dulu tuh ketemunya gimana? Ya di google deh, gak ceritain lagi aja. Yang main mata duluan siapa? Kalau main mata sih bukan duluan, emang gue doyan. Jujur banget. Mami doyan. Aduh gak usah munat ya hari begini. Bukan doyan gue gini ya. Gue lagi jadi janda. Lagi janda. Berapa lama saat itu? Udah setahun gitu ya. Terus gue gak mungkin sama laki orang. Lumpang nanya, ini gue ngomong jujur boleh kan? Boleh, boleh. Boleh. Ya kalau lu bilang umur 30 itu masih berondong gue gak ngerti ya. Kalau buat gue itu berondong itu is 20, 25 itu berondong. Kalau di atas 30 kan udah bukan berondong. Iya. Jadi yang available yang umur segitu. Ya lebih gampang dong buat gue. Ya kan yang gak ada attachment kemana-mana. Gak ada tekanan batin juga. Gue pikir begitu maksudnya. Ya udah ya dia lah. Jadi emang udah jodoh berarti ya. Lu apa yang bikin lu waktu itu akhirnya gue siap nih menikah sama Mipel. Apa yang membuat lu menikah? Asik kata dia gaul. Asik gaul, naik-naik meja, funky ini cewek siapa kata gue. Oh udah dimana itu naik meja. Lepas dugem kali itu. Ketemunya berarti di tempat dugem ya? Ya kebetulan di lounge-nya aku. Di lounge. Jadi memang setiap minggu tuh ada guest DJ. Nah guest DJ-nya pas saat itu Ajun. Ajun Perwira. Gue tidak tahu Ajun Perwira itu siapa. Hati tuh, hati tuh. Dinas Maki gak tahu. Dinas Maki. Siapa? Apalagi itu. Enggak, enggak jujur. Jujur, jujur. Itu lho pemain sinetron gini-gini. Gue dengan *** gue bilang. Sorry gue gak nonton sinetron gue nontonnya Animal Planet. Eh. Iya kan? Eh kalau Animal Planet kenal gue dong buaya kan gue. Iya kan? Gue gak nonton. Gue gak kenal siapa. Oke. Oh cantik-cantik. Buku kan ada offer tuh gue ya. Oke whatever. Siapapun. Kamu mau bayar untuk main. Kan itu aja. Datanglah dia. Datanglah dia sebagai abyss band. Kan dia yang main gitu kan. Ya karena gue, gaya gue itu. Ya gue yang punya. Satu. Kedua. Gue. Ya gue. Ya gue dengan gaya gue lah ya. Kan yang. Hei. Hei. Iya dong kan. Dancing Queen kan. Dancing Queen. Gitu. Terus selesai acara. Gue selalu kan ngajak orang-orang. Yuk makan yuk. Kita makan. Sebagai gitu. Yuk. Mau ikut gak? Makan. Ikut ayo. Gue tajak. Eh kita mau balik ke rumah gue. Lo apa-apa ikut? Ikut. Yuk. Dia ikut mulu. Datang ke rumah. Datang lagi amat rombongannya dia. Dan rombong gue emang udah banyak. Enggak perlu. Emang rombongan gue sudah banyak. Jadi. Ada gak ada dia. Tetap ada semuanya itu. Tetap hore. Tetap seru. Tetap hore. Udah. Dan karena memang itu klub. Tiap hari ada DJ. Tiap hari juga ada band-band baru. Jadi. Pasti kan tiap hari aku disitu. Karena itu posisi dia snow party. Jadi kalau dia habis syuting. Dia ngeliat ada mobil gue. Kamu disitu ya. Mampir. Hei. Mampir aja. Hei. 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 Networking. Hei. Terus kadang-kadang. Hei. Ya boleh boleh. Ya udah gue gak usah bawa mobil ya. Aku jemput aja. Hah jemput. Jauh bener udah cukup burga hancol. Terus abis itu gue ke snow party gak usah. Kalau mau jemput nanti. Kan kita mau makan lagi. Abis malem. Gue pikir kan dia syuting dong. Bla bla bla. Syuting juga jam berapa. Tapi udah ada aja nih orang disini. Gitu kan. Nah. Berarti kayaknya agresi banget. Udah jadi team. Gerti lah. Emang ngerti. Emang gitu. Emang ngerti. Berarti ngejar nih si Ajun. Iya. Udah jadi target banget nih. Tapi kan pasti Mami Ipe kan. Ya maaf nih. Wakil itu kan sendirian. Sebutnya janda kaya pasti kan. Baru tau lagi janda-janda. Bukan hanya Ajun. Pasti banyak dong. Terus serang. Lagi itu bendera janda gue kan lagi berkibat. Wee. 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 Bener. 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 Kurikulum Vita cuma gue serima. Gue liat. Ini vendor yang mana yang paling bagus. Pasti kan. Pasti saing Ane Ajun. Yang muda ada. Yang kaya-kaya ada. Bener gak ma? Makanya anak gue bilang gitu. Lo gak salah. Gitu kan gue bilang. Ya gue gak mau jadi pesimenan. Gak mau juga ngerusak rumah tangga orang. Yang gak ada yang gak beginian. Gak beginian kan. Terus. Blah-blah-blah yaudahlah. Ya lu. Lihat aja dulu. Kalau emang dia mau. Ya dia bukan gue. Karena waktu saat itu gue bilang gue belum pengen kawin. Tapi dia paling rajin banget nyamperin lagi nyamperin. Bukan lagi. Jadi. Paling gini ya. Since day one. Since day one. Gue rasa. Gak ketemunya itu cuma sekian jam. Saking. Ketemu terus. Iya pokoknya. Kadang dia syuting. Gue gak ngerti di apa-apa gitu. Dan tiap kali gue mau keluar kota. Kebetulan. Dia juga lagi nge-DJ juga. Gue bilang. Ini apa di sama-sama ini. Pas-pasin kali jadwalnya ya. Dan aku kan memang suka yang rombongan. Jadi yang bukan gue dateng sendiri. Gue selalu sama rombongan gue. Gitu. Jadi yang. He was just being there. Oke oke. Berarti nih. Kak Ajun ini. Udah tersedot dengan ramuan janda. Hahaha. Hahaha. Shhh. Shhh. Stop. Langsung lengket. Gak bisa selesai lagi. Kayaknya seru nih obrolan kita. Oke. Kita lanjutin lagi yuk. Dan kembang-mbang di IPB. Baru-baru lagi. Yuk. 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 Nih. Tapi di awal kan ngomongin tentang berat badan. Iya. Iji nih kalau perempuan kayaknya kan sungkan gitu kalau ditanya kilogram gitu. Boleh kita bahas. Boleh. Kalau mami mah apa aja. Apa adanya. Mam tapi mami diet ini permintaan Ajun atau mami sendiri? Oh gue sendiri. Iya. Karena apa? Karena memang bangun itu lutut suka sakit Bo. Lutut sama. Faktor apa itu? Faktor apa? Faktor. Hahaha. Gak baik. Bautnya udah kentor. Bautnya. Excel Excel. Kalau memang lo udah berat badan lo udah terlalu lewat. Iya. Gak usah umur. Pasti juga disini sama telapak tuh pasti. Bener. Masih badan kita lebih rata. Tapi kalau mami lebih senang mami yang sekarang udah turun 20 kilo atau yang kemarin? Naikin 5 kilo lagi deh. Ya Allah. Oh. 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 Ada yang kangen. Ada yang kangen. A, B, C, B. Tapi lo kayaknya juga sayang gitu ya. Lo protektif atau cemuruan? Lo cemuruan ya? Tengah-tengah sih. Yang wajar aja. Kalau lo cemburu kalau mami ipe ngapain? Kalau belum pulang sampe jam 3 pagi. Hah? Ini kayaknya kebalik nih. Biasanya lakinya gak pulang jam 3 pagi. Ini istrinya yang gak pulang jam 3 pagi. Jun, Jun. Jangan-jangan. Tapi besok nih pasti hits nih semua pasti bilang gitu. Kilap mami ipe. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Biasanya kalau perempuan lagi jatuh cinta itu ngurusin badan ini. Di 4 nya kan seperti ini. Mami itu berapa kilo. Mami itu udah. Mami itu udah. Itu masalah 84. 84. Ini udah mulai turun nih. Belum juga kali gini. Belum juga serem banget. Terus Eons. Ya Allah. Tuh. Aduh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Cantik banget. Tapi biasanya cewek itu kalau lagi jatuh cinta ngurus badan gitu. Nggak takut jangan-jangan. Iya jangan-jangan ada yang. Jangan-jangan ada yang. Jangan-jangan cek 3 pagi. Jangan-jangan bener. Ini kayaknya kalian ini pasangan yang menurut aku ya. Funky banget. Tak tertutup berdua. Ini lu pertamanya kaget gak. Mami ipe kan senyerocos ini. Ya justru gue nyamannya disitu. Kalau diam-diam. Berarti lagi dipas. Berarti kalau Mami. Berarti gue lagi merancang. Merancang membalasan. Berarti kalau Mami Ipe lagi diem. Berarti antara dia lagi beteng. Atau lagi marah. Ada yang salah tuh. Berarti transferan kurang kayaknya. Mau tau dong. Kalau Mami Ipe marah itu seperti apa. Iya. Lu paling heboh berantem sampai gimana. Pernah sampai maaf nih. Mau berpisah bercerai gak mam. Oh itu selalu. Oh mam. Udah mau panggil lawyer ya kamu ya. Udah gue udah panggil lawyer. Beneran? Gara-gara apa itu mam? Ini cerita waktu gue masih di dalem. Oke 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 oke. Jadi kan kalau lo di dalem kan lo. Alam apa sih mam? Aku gak ngerti ya. Udah gak usah dibahas. Oh iya. 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 Waktu zaman itu. Waktu saat itu. Lo kan limited sekali kan lo punya apa lo megang handphone. Iya iya. Kalau lo megang handphone juga lo harus ke wadir apa segala macem. Ada prosedur. Giran gue pake. Gue dapet. Dapet izin. Nelfon, nelfon, nelfon gak ada. Over thinking langsung. Oh gue ada over thinking. Gue diemin, gue diemin, gue diemin. Terus 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 terus. Ini udah gak bener nih. Krisis kepercayaan. Bukan krisis kepercayaan. Gini loh. Sehari. Sud. Lagi dibalik. Bodo amat. Bentar dulu. 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 Nyala nyala nyala. Tiba-tiba mati. Mati as in mati. Gak bisa dihubungin. Gak bisa dihubungin. Jadi kejadian gue titip pesen dong. Sama penjaga dan segala macem. Kalau dia telepon. Gue gak mau nerima. Gue telepon ke anak-anak gue dong. Gue udah ngomong. Segala macem. Sehari dua hari. Dia teleponin. Gue juga gak mau nerima. So. Karena gini. Dalam posisi itu kan lo yang di dalam. Lo gak dapat fasilitas apa-apa dong. Jadi buat gue yang. Kalau ada telepon dari. Misalnya dari gue apa. Dari istilahnya. Polda atau rehab itu. Lo mesti terima. Anytime. Bener gak? Bener gak? Emang itu Vi. Iya gue nunggu. Apapun itu kan yang perlu emergensi kan kita. Iya. Ya kan mau itu. Bisa aja. Anything has happened. Anything has happened. Jadi menurut gue. Siapapun yang di luar. Anak gue. Keluarga gue. Itu mereka 24 jam. Anak gue aja yang umur. Waktu itu 13-12 tahun. Ya gak telepon. Mam. Siapa? Iya kan. Itu jam 2-3 pagi. Itu istimewa banget dihubungin. Iya kan. Dese. Yes. Yes. Udah kembali. Udah kembali. Udah kembali. Udah kembali. Udah kembali. Aku syuting. Oh selesai dong. Ih kalau gue jadi mami juga langsung. Nah kebetulan gue agak sama lawyer kan. Oh cuman. Urusin semuanya. Hah? Urusin semuanya. Apa nih. Mam. Ya ini belum selesai. Ini kita selesai indulan. Ini kita selesai indulan. Gua gak mau repot. Gua gak mau pusing. Gua gak mau mikirin dia. Ini serius. Guatin. Gua bilang gitu. Karena saat itu juga limited dengan segala ATP nya. Ajun apa segala macem. Lo minta sama anak gue. Anak gue panik dong. Ini yang mana diluan sih kita gurusin. Kasus banyak banget. Iya. Udah. Mam yo emosi. Gua gak emosi. Lo pake. Otak dikit deh. Gua di dalem. Gua kan perlu. Ini komunikasi bukan luka papa. Cuman. Dua hari di hari nih. Udah. Udah. Kebetulan dia telpon. Eh dia dateng. Dia pulang. Dia dateng. Gua gak mau nemuin. Dia dateng. Iya lah. Cewe apaan. Gitu aja kan. Terus. Kasman. Iya kan. Gua gak mau ditemuin. Gua gak mau ditemuin. Gua gak mau ditemuin. Gua cuman gini. Lo pulang ke rumah. Nanti ada lawyer gue. Lo tanda tangan. Kabur di. Kabur. Cowu apaan. Gua tanda tangan. Itu kan lagi emosi. Harus sebut tenang dulu. Timingnya tepat. Gua paling gak emosi. Gua dengan tenang loh. Kamu pulang. Kamu dimana. Kasih tau. Alamatnya. Dia pikir gua baik. Oh iya aku disini disini. Oke nanti ada yang dateng disitu. Tanda tangan. Tanda tangan apa? Cerak. Uuuuh. 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 Ya dia kabur. Kabur kemana lu? Kabur aja gak mau ditemuin sama siapa-siapa supaya gak dapet tangan. Kabur ke rumah gue. Uuuuh. 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 Lu ngapain sebenernya? Uuuuh. Ajun mau ngeluarin bendera putih. Uuuuh. 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 Poses proses dong. U uuuuh. Ini sampe titikin itu. Sobukan. Jadi yang proses tuh pasis selalu ada. Selalu kan ada yang up and down ya. Uuuuh, bi client. Jadi gue biwarng bisa bilang, huwa up maafin ya. Lupa gak. Sampe sekarang lo? Gue bukan Tuhan. Gitu. Dan loWH敢 artis sih ya. Gak tau gue masih ada. SAYAH. Pem utilities... ?" Pemulian nya gimana dong Jun,杯? Untuk mengembalikan rasa percaya istri tertinta ini? Ini bendera putih juga di lu. Terah, cerah, cerah. Jadi apa yang kamu lakuin akhirnya? Yaudah ya tadi siap salah tulus ya jujur kemarin begini-begini begitu terus yaudah semoga gak ngulangin lagi kayak gitu ya heart to heart aja. Tapi memang Ajun tetap ada terus di titik terendah. Iya. Apakah waktu di dalam itu adalah titik terendahnya Mami Ibel? Oh iya buat aku itu titik terendah tapi itu juga satu pelajaran besar. Jadi buat gue gini bukan satu yang kayaknya gimana tapi itu gue diajarin sama Tuhan itu untuk bersabar untuk mengkoreksi bukan bukan jadi yang gini lo mau duit berapapun itu gak ngaruh. Iya. Di situ tapi disinilah yang lo menjadi satu kedemasaan dalam artian kesabaran itu kan bukan soal lo sabar tapi menikapi kesabaran lo itu. Jadi pembelajaran. Pembelajaran jadi ya buat gue ini satu Tuhan mau ngasih gue yang lebih gede. Oke oke oke. Jadi ini naik kelas istilahnya dan Ajun ada di situ juga menemani. Gak tau ya. Ada lah. Oke oke. Jadi kita lihat ada cuplikannya nih deh. Gue agak bingung cerita yang tadi sama tayangan tadi kok beda banget ya ah ah. Oh lu bener-bener sayang kan cinta mati gak? Iya dong sesuai dengan wedding fall nya kan pas married ya. Apa lu bilang jadi. That do us part maksudnya. Ya sayangnya. Gak tau tuh lu. Gue sih gak sebut loh ya. Ya seberusaha mungkin lu di jaga terus lah walaupun ada yang namanya berat-berantem. Tapi apa yang menguatkan kalian berdua agar selalu tetap bersama-sama. Mam apa mam? Kalau aku sih gini gue malu sama anak-anak gitu ya karena anak-anak gue laki. Jadi buat gue I have to be a role model ya dong. Karena aku juga bilang once you say yes mau ancur-ancur gimali dalam ya lu harus bisa bertahan. Ya iya iya. Ya kan. Apapun itu. Gimana caranya lah. Ya entah itu. You find a way. Sampai bisa seperti itu. Dan lagi pula juga tidak ada sesuatu apapun yang tidak diselesaikan semua harus di dalam rumah. Jadi buat gue aku tidak percaya dengan ini cabut kesini ini cabut kesini. Enggak. Enggak. Jadi gue diri dengan anak-anak gue tuh yang benar-benar harus berawal dari rumah baliknya ke rumah. Oke. Dan karena memang kan mami juga pernah berumah tangga sebelumnya dan ditinggal meninggal. Pasti ada perbedaan bukan mau membandingkan. Yang lama sama yang sekarang. Katanya tapi ya kalau yang sekarang itu lebih romantis. Kalau itu kan karena sibuknya. Betul. Banyak waktu yang tidak dilakukan bersama. Betul nih. Itu benar. Ini Tuhan tuh adil. Jadi kalau waktu saat itu secara materi I am so completed. So blessed segala macem ya. Tapi kekosongan gue juga banyak. Waktu. Betul. Yang kalau orang-orang pada makan malam sama ini gue gak ada. Pernah denger itu ngumpul sama siapa gitu ngeliat. Ada orang tukang beca gitu ngumpul sama keluarga. Sementara ini harta bergelimang tapi ngumpul pun susah. Iya. Itu sampai bisa harus janjian. Kalau janjian pun kita udah ngumpul tetap anak-anak gue bawa gengnya. Almarhum bawa gengnya. Terus gue bilang ini kita ngapain ya disini akhirnya ya. Berkeluarga tapi tak terasa kekeluargaannya. Betul. Itu betul. Bukannya sesuatu yang gimana tapi akhirnya gue terbiasa. Terbiasa seperti itu. Dengan kesibukannya segala macem. Cuman kan kampan pasti ada. Yang gue gak pernah tau. Keluarga tuh kayak apa sih. Lu holiday. Gak pernah gue ada holiday keluarga nih kayak dia nih. Gak ada. Luarga kita holiday. Tapi keluarga bawa keluarga-keluarga lagi. Yang ada gue gak sama suami gue. Sibuk dengan. Beneran. Dan anak-anak gue bawa temen-temennya juga. Yang akhirnya ya oke kita belanja-belanja sendiri aja belanja-belanja. Tapi sekarang. Nah sekarang. Bedanya-bedanya. Kita juga membandingkan. Gak bener. Tapi yang memang yang gue minta waktu itu. Waktu gue masih menikah sama almarhum. Gue bilang aduh Tuhan kasih gue dong gini. Ya things happen. Ya gue dapet. Jawaban dari dua asas itu. Yang. Now I get the time. Gue dapet perhatiannya. Gue dapet kasihnya. Gue dapet waktunya. Ya ya ya. Sampai nep. Ya ya. Akhirnya quality time sama keluarga. Berikut anak-anak pun lebih terasa. Lebih. Karena sama anak-anak gue yang. Ayah mam kita masak. Ayah mam kita ini. Ya mungkin anak-anak gue juga ngeliat gue. Ya ya mereka juga kehilangan. Tapi mam. Pernah gak? Mami kan rombongannya katanya banyak. Pernah gak pergi berduaan aja sama Ajun? Gak pernah. Gak pernah. Sama Ajun gak pernah pergi berduaan. Berduaan animun. Belum. Gak sama anak-anak. Gak sama rombongannya. Gak sama rombongannya. Gue selalu sama rombongan. Karena gue tau. Ajun juga pasti gitu. Ya Ajun juga pasti nyebelin. Yang daripada gue bete. Ya dong. Yang jadeper dan Ajun. Pergi aja gak. Belum ada. Kenapa sih lu gak pernah ngajak. Sebagai suami ajak kek. Jadi cuman itu. Yuk kita makan yuk. Nasi kambing. Itu doang. Romantis dong yang romantis. Itu juga sebetulnya. Gimanapun kondisinya. Yang penting berdua. Gak boleh. Gue kasih sekarang Ajun. Boleh boleh boleh. Lu berdua. Pergi. Makan yang di Bali. Di pinggir yang tebing kan. Nanti kalo misalnya kesel-kesel. Mami pun jorokin lu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ajun. Kembali mantap di FBFM. Baru-baru lagi. Ya udah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Ajun. Kembali mantap di FBFM. Baru lagi. Dedi katanya tadi. Dedi beneran. Itu kalo mau minta beliin mainan. Baru Dedi. Gak 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 Dedi. Apa sih Dedi. Papa Bro. Eh Papa. Papa Bro. Gak pengen ngasih adik-adik buat mereka. Nah. Yang kasih lah. Gak. Gak pengen lain. Gak gak guluh. Gak gak guluh. Gak gak ujung-ujungnya serius. Ntar. Iya. 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 Apa sih. Mam tapi gak mau. Ya maksudnya kan. Kalo itu mah kan dikasih ya. Iya bener. Kalo dikasih betul. Tapi usaha pasti ada. Udah ada. Udah pernah. Cuman kalo sekarang kan gini tau. Either adopsi. Ya. Atau. Kalo beritabung gue gak tau ya. Masih mau apa gak ya. Cuman kalo share good mother kan belum bisa di Indonesia. Iya. Biasakan kita dititipin lahim. Dititipin lahim orang. Ya belum beagle ya. Kalo di luar sih. Di luar sih udah boleh. Makan gak mungkin gue 9 bulan di luar gitu. Iya iya iya. Tapi ya udahlah fokus di makanan aja. Tapi kan bahagia dong. I'm very happy. I'm very happy. Happy. Gua happy aja. Apa yang membuat Mami Ipel bahagia. Rahasia Mami Ipel. Gua jalanin hidup gue per hari. Jadi gua gak mikirin yang lain. Per hari? Per hari aja. Gua gak mau mikirin besok. Apalagi resolusi tahun depan gak? Gak ada gak ada gak ada. Oh jadi Mami itu bukannya tipe gue tahun depan gak? Enggak yaudah besok gue begini gue happy aja. Gitu Mami. Yes. Hari ini berkat gue hari ini udah simple aja. Udah karena gue udah nyoba segala macam. Segala macam cara. I wasn't happy. Untuk batin ya. Ini mau itu financial gue gak seperti dulu. Tapi batin gue nyaman. Oke oke oke. Jadi ternyata happy yang sesungguhnya adalah hati. Iya betul. Tapi kalau menurut Mami sosok Ajun bukan sebagai pasangan nih. Sebagai ayah sambung. Haa. Kalau sebagai ayah tuh he's very good. Ya dia bagus banget. Dia juga karena gue juga punya cucu. Dia sama cucu-cucu juga baik. Dia deket ya. Yang besar udah punya anak. Udah. Udah punya anak. Lu udah jadi kakek lu Jun. Lepang. 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 Aki. Aki lu. Iya. Paket komplit dia. Paket komplit semuanya. Iya. Lucu. Dia aku liat emang Ajun sama anak kecil baik. Bagus banget. Tapi kalau. Mami harapannya. Sebagai. Istri. Kepada suami. Pengennya Ajun. Berubah seperti apa. Kalau lu mau nanya sama gue. Gue maunya dia kayak gimana. Gue mau dia. Dewasa. Dan. Mengerti arti. Suami. Apakah rumah tangga. Oke oke. Eh tapi anak-anak lu kan lu sebagai bapak gitu ya. Iya. Walaupun ada yang lebih tua dari lu. Lu tetep marahin gak kalau mereka salah? Enggak berani. Kalau sampai kecil ya. Iya. Yang kecil. Ya ngomongin baik-baik aja sih. Gak sampai marah bentak-bentak gitu. Enggak. Senang. Tapi kan ada yang berita nih. Maksudnya berita. Wah Mami Ipe pendapatannya atau hartanya lebih banyak daripada Ajun. Lu sempat ada minder gak Ajun? Enggak lah. Yang penting gue. Independen sendiri. Gak tergantung sama Mami juga. Maksudnya. Jadi lu bisa. Bisa membiayain lu dan keluarga lu. Dengan hasil keringat lu sendiri. Iya. Dan yang jelas Mami Ipe pendapatannya juga menghargai. Itu yang paling penting. Buat gue sih kalau ngomong. Completely belum gitu. Tapi iya. Kan gue selalu bilang. Apa yang lu bisa. Gitu kan. Lu gak bisa pun juga lu harus ngomong. Gitu kan. Karena ada waktu-waktunya yang. Wajar lah. Kalau dari laru matangga. Apa sih yang lu bisa kasih. Gitu kan. What what. Gitu kan. Oke kamu kasih kesini ya. Tapi jelas ya. Jadi gue cuma minta. Setiap bulan harus ada. Benar. Sebenarnya. Satu bentuk tanggung jawab. Gak ada berapa-berapanya ditanggung. Gak ada. Tapi setiap bulan harus ada. Ini kan sebagai kepala rumah tangga ya. Kalau misalnya. Lu pernah gak. Misalnya. Agu argumen. Lu berani gak negor. Istri. Mami. Tadi ke anak gak berani. Iya gak berani. Oh ke istri. Istri berani gak? Sering. Berani deh. Termasuk berani gak mau? Berani. Negor mami. Beneran. Berani. Tapi gak gue sering. Contoh-contoh yang bikin sampe sekarang. Ditegur terus. Tapi gak didengerin apa? Apa coba? Ya itu. Jangan keseringan party lah udah. Dengar party. Maksudnya itu bener banget. Karena party. Padahal to me is not party. Gue tuh suka live band. Gue dari dulu. Ya itu lah. Kenapa gue bikin lounge. Itu yang. Supaya gue gak usah kemana-mana. Gue be in my lounge. See every live band. Gue om. Itu yang bikin dia happy. Itu party. Kalau party kan yang. Wah lu. Gue gak part. Kesannya. Itu chill namanya. Chill. Jadi definisinya dia itu kan kadang-kadang tuh. Jadi pengennya. Mami Pia tuh dirumah gitu. Gak juga kan. Kenyambel. Boleh. Nanyaan maunya. Gak. Maksudnya boleh. Mungkin weekend aja. Jangan sampai hari Senin juga pergi. Gitu loh. Ah lu suka kangen gak sih? Kalo Mami Pelt. Gak ada dirumah lu sering kangen. Lu ngapain dirumah? Ya itu kangen lah pasti. Ngerasa ada yang hilang gitu. Jadi dia kata. Katanya diam di kamar. Sengisap. Mana itu. Tengah. Tengah. Gitu gak. Gitu gak. Dijik banget. Gitu lucu ya. Gitu kangen tapi. Kau sampe gini gue lagi. Oh please no. Tentu lucu tau. Anjung sama Mami Pelt gue suka. Jujur. Jujur. Kita main game saja ya main game saja. Kita tes kejujurannya ya. Gak boleh nyontek ya, yang pertama, dimana tempat pertama kali, ha jauh kau jauhan, boleh gak di kamer mandi satu? Eh jangan, di kameran gak ada, di kameran ya, di kameran. Dimana tempat pertama kali kenalan, namanya apa ini ya? Tempatnya aja mam, ya tempat boleh lah sama, tempat nama boleh lah, Apa itu berupa apa, itu tuh apa, siap ya, tempat pertama kali kenalan, siap, satu, dua, tiga, kalau beda gampang, glass lounge. Itu yang punya mami Ivel, punya mami. Sampai sekarang masih ada nih, gak gue tutup, beneran. Covid kemarin soalnya, udah tutup sekarang. Nah sekarang mungkin gak tau nih, sebutkan nomor sepatu Ajun. Lo tau, lu, masa lu gak tau sepatu ini? Tulis sepatu lu, oke, satu, dua, tiga, empat. Gue beli mbak siapa waktu itu ya? Salah, jawaban ya mbak. Tau kan siapa yang salah, aku bener mulu loh dari tadi. Oh, yang kan dua bener kan? Empat dua lah orang. Kamu serius? Oh ini nih, yang kanan empat dua, yang kiri empat empat. Buat siapa untuk kemarin ya? Buat eca, buat eca. Oh iya, makanya udah tutupin. Oke lagi ya. Siapa yang jarang pulang dan karena apa alasannya tulis dengan jelas dan detail. Gue juga tau itu mah. Siapa nih yuk, yang jarang pulang yuk, yuk ngakui yuk dia ngakuin, ngakuin aja. Karena apa, aduh ih bagus tuh dua-duanya. Salah, bagus. Kata Mami yang paling sering keluar adalah gue alias Mami, karena bosan. Sementara kata Ajun yang sering keluar adalah Ajun, karena males ribut. Wah keluarga yang harmonis, wah. Wah keluarga yang benar-benar luar biasa loh ini. Luar biasa, ternyata harmonis. Harmonis banget ya. Harmonis. Hebat loh. Harmonis, coba masing-masing unggapkan perasaan yang bikin satu Indonesia tuh bisa. Ini serius, ini serius. Ini serius, coba maaf jangan bercanda maaf untuk. Gak, gue gak bercanda karena gue udah gak tau apa yang mau diungkapin. Kalau Ajun yang jago kayak gini. Ajun, Ajun. Ajun, Ajun. Nama juga pemesinetron. Gak lah ini. Jun ini dari hati ya. Tadi yang diomongin, ya aku sadar aku bukan suami yang sempurna, masih banyak kekurangan. Eh. Mak, semoga kekurangan aku ini bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin kamu betah. Dan ngerasa membutuhkan aku. Dan semoga kekurangan aku ini juga bisa kita perbaiki bareng-bareng. Kedepannya kita bisa lebih harmonis lagi. Nah sekarang gak harmonis, Jun. Harmonis. Ya kan lebih, lebih. Lebih harmonis lagi. Apa Mami? Enggak, gue gak ada. Beneran. Jadi us gak ada. Menjawab pernyataan tadi cuma. Oke, gue cuma bisa bilang. Oke, kita lihat. Pegangan tangan dong. Untuk apa? Enggak, itu gak ada. Nih. Ini kayaknya gue rasa Mami Iba lagi kesel ya, majun. Gue liat nih. Mami. Pegangan gitu liat-liat tangan. Kita bisa barengin. Gue pake gitu. Gue gitu. Tidak ada dijawab-jawab yang tadi. Kalau buat gue yang, oke. We'll see. Semuanya kita jalanin. Buat gue, laki itu kan dipegang dari omongannya. Gitu. Jadi kalau lo gak bisa dari omongannya, buat gue you're nothing. Lo boleh punya duit, lo punya gaya. Tapi kalau omongan lo gak bisa dipegang. Buat gue, lo know. Hmm. Jadi, Ajun lo bisa membuktikan kata-kata lo. Iya. Supaya Mami sebagai istri bisa menghargain lo sebagai, bukan sebagai suami lagi, tapi sebagai manusia yang bisa punya lebih arti. Laki! Laki! Laki dong! Laki! 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 Terima kasih. Ya, Bro. Terima kasih. Dan sekarang untuk FEVP. TANK you! Terima kasih. Terima kasih. Sampai Filop. Kau! Terima kasih a pos wrestlers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.